Cerdas berinovasi membangun bangsa Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Lodaya Puragabaya Indonesia menggelar kegiatan turnamen bola Voli Lodaya Cup Kegiatan turnamen Voli Lodaya Cup tersebut digelar di lapangan kantor Kecamatan Pegawaru pada Sabtu 15 Oktober tahun 2022 LSM Lodaya Puragabaya Indonesia bermaksud menggelarakan turnamen bola Voli Lodaya Cup yakni agar terciptanya nilai-nilai sportivitas yang sehat serta melahirkan generasi-generasi atau bibit-bibit pemain yang berkualitas Ketua Umum LSM Lodaya Puragabaya Indonesia Ngace Permana mengatakan bola Voli merupakan salah satu olahraga yang populer baik di tingkat nasional maupun internasional Dalam perkembangan yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia baik masyarakat umum maupun kalangan pelajar Hal ini terbukti dengan makin banyaknya kejuaraan bola Voli yang diadakan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional Yang hari ini kegiatan bola Voli Lodaya Cup ini hasil pemikiran tokoh-tokoh yang ada di Tegalwaru bahwa harus ada peningkatan prestasi di bidang olahraga ini adalah olahraga bola Voli ya akhirnya saya inisiasi itu untuk mengadakan turnamen dan kebetulan dalam acara turnamen ini diikuti oleh 17 klub sekitaran Tegalwaru, Pangkalan, dan Jakubara Jadi ini open ya Pak ya? Ini open Kita belum bisa secara lebih terbuka lagi karena memang acarnya hepet ya kemarin itu panitia ya baru satu bulan persiapan untuk mengadakan kegiatan ini tapi insya Allah tahun-tahun yang akan datang kita akan lebih wah lagi lah Jadi ini tentunya ada kegiatan yang lebih besar lagi Terus ada kendala gak Pak selama persiapan ini Pak? Alhamdulillah tidak ada kendala Alhamdulillah tidak ada kendala karena memang panitianya ya sudah terbiasa mengadakan kegiatan Turnamen Lodaya Cup ini diikuti 17 klub voli mulai dari kecamatan Teluk Jambar Barat, kecamatan Pangkalan, dan kecamatan Tegalwaru Ada pun tujuan dari kegiatan turnamen Voli Lodaya Cup ini yakni untuk hiburan rakyat serta menggali prestasi dari masyarakat sendiri Ngece berharap dengan adanya turnamen ini bisa melahirkan pemain-pemain baru yang berprestasi bisa bertanding di kancah nasional maupun internasional Dari Karawang, Jawa Barat, Bedia Seruni, Dede Suryana melaporkan Cerdas berinovasi membangun bangsa Terima kasih telah menonton!